Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai cara menampilkan pilihan sleep, hibernate, dan lock. Seperti yang kalian lihat di sini, pada tombol power, di dalam menunya tidak ada pilihan sleep dan hibernate. Tetapi untuk di komputer hanya terdapat sleep dan tidak ada hibernate. Sedangkan pada menu akun di sini tidak ada lock. Sekarang bagaimana cara menampilkan pilihan tersebut, kalian tampilkan start menu dan kalian ketikan control panel. Seperti ini kalian pilih, setelah itu jika tampilannya seperti ini, kalian pergi ke bagian view by dan ganti dari kategori menjadi large atau small icon, terserah kalian. Setelah itu dari sini, kalian pilih power option. Atau pada start menu, kalian buka dan kalian ketikan power, dan kalian pilih choose power plan. Sama saja pilihannya. Setelah itu, pada pilihan sebelah kiri, di bawah control panel, home, kalian pilih choose what the power buttons do. Kalian klik dari sini, pada menu system settings, pada bagian bawahnya, di group sub-down settings, kalian bisa melihat terdapat pilihan sleep, hibernate, dan lock. Di mana sleep ini, terdapat tulisan di bawahnya, ditampilkan pada menu power, hibernate, ditampilkan pada menu power, dan lock, ditampilkan pada menu gambar akun. Di sini, tetapi di sini, kalian tidak bisa melakukan apapun, karena di kunci. Untuk bisa memilihnya, kalian harus mengklik change settings that are currently unavailable. Pilih pengaturan yang saat ini tidak tersedia. Kalian klik, setelah itu kalian bisa mencentang sleep dan lock. Tentunya, settingan awal pada Windows 10 hanya menampilkan sleep dan lock, sedangkan hibernate tidak ditampilkan, karena jika kalian sudah menampilkan sleep, kalian tidak perlu menampilkan hibernate. Tetapi, untuk kali ini, akan kita tampilkan, dan kalian pilih save change, dan kalian lihat, pada start menu, power, di sini sekarang terdapat sleep, hibernate, dan pada gambar akun, terdapat lock. Ingat, jika sudah ada sleep, kalian tidak perlu menampilkan hibernate. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih telah menonton!